Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di video ini Kali ini kita akan membahas tentang Keluarga di Timur Tengah Ada beberapa hal yang akan kita bahas Yang pertama kita akan bahas tentang pendahuluan Tentang keluarga di Timur Tengah Kemudian kita akan bahas tentang tradisi Keluarga di Timur Tengah Kemudian kita akan bahas tentang dinamika Keluarga antara perempuan dan laki-laki Di Timur Tengah Kemudian kita akan bahas tentang hubungan Kekerabatan yang berkembang di Timur Tengah Kemudian kita akan bahas juga contoh Keluarga terkenal yang ada di Timur Tengah Dan kemudian kita akan tutup Dengan konklusi atau simpulan Di Timur Tengah Keluarga merupakan hal yang sangat penting Hubungan antara seorang bapak Anak, istri Itu merupakan hal yang sangat Penting dan kuat di dalam Masyarakat Timur Tengah yang mungkin Bisa lebih kuat di banyak wilayah lain di dunia Yang mungkin lebih cendong kepada Individualisme seperti di wilayah Eropa Barat, Amerika Atau mungkin di Asia Timur Seperti Jepang atau Korea Karena hubungan keluarga di dalam masyarakat Timur Tengah Dianggap sebagai sebuah hubungan yang sakral Dan memiliki kekuatan Hubungan yang sangat kuat Ada beberapa tradisi penting di dalam masyarakat di Timur Tengah Yang pertama Di dalam kehidupan masyarakat Keluarga di Timur Tengah Mereka menggunakan Fikih Islam Yang di sana Hubungan laki-laki dianggap lebih kuat Dan dianggap sebagai pemimpin Bagi kaum perempuan Dan laki-laki memiliki beberapa hak Yang mungkin tidak dimiliki oleh Perempuan Seperti mereka bisa melakukan talak Atau cerai dan lain sebagainya Selain itu Laki-laki juga Dianggap sebagai yang paling bertanggung jawab Memberikan nafkah Baik untuk istri Maupun untuk anaknya Maupun untuk istrinya yang sudah dicerai Tetapi masih mengandung anaknya Dan sedang Kemudian menyusui anaknya Juga masih harus ditanggung oleh Sang laki-laki Seperti Diajarkan dalam Fikih Islam Sebagaimana itu pula Pernikahan Kemudian Pertunangan Juga digunakan pula Di situ Kaedah-kaedah Fikih Islam Kemudian Peran keluarga Dalam menjaga tradisi Dan keberlanjutan budaya Karena keberadaan keluarga inilah Yang menjaga berbagai Tradisi Dan budaya Di Timur Tengah Baik itu Dari segi bahasa Dari segi kebiasaan Dari segi sikap Dan lain sebagainya Diajarkan secara turun-temurun Dari orang tua Kepada Anaknya Termasuk berbagai Kebiasaan Termasuk kebiasaan Seni-seni Yang diajarkan Seperti Sasra Syair Dan lain sebagainya Terkadang juga diajarkan Dan berbagai legenda-legenda Juga diajarkan Dari orang tua Kepada Anak-anaknya Selanjutnya Ada dinamika Keluarga Perempuan Dan laki-laki Teman-teman Peran gender Di dalam masyarakat Timur Tengah Ini mungkin yang Bisa kita anggap Cukup penting Yang agak berbeda Dengan sebagian Wilayah lain di dunia Masyarakat di Timur Tengah Sangat patriarkis Artinya Laki-laki menjadi Figur sentral Yang dianggap Sebagai pemimpin Yang dia bisa Bebas keluar Mencari nafkah Dan pulang kembali Ke rumahnya Sesuka Dan sesuai Kebutuhannya Tetapi Perempuan Memang dalam masyarakat Arab Sebagian besar Dan juga di masyarakat Di dunia Islam Perempuan memang Dianjurkan Untuk menetap Di rumah Mengurus keluarga Mengurus anak-anaknya Dan kebutuhan-kebutuhan Rumah tangga Lainnya Meskipun Telah terjadi Berbagai perubahan Isu-isu Kesetaraan gender Dan usaha Untuk menambah Pengaruh Atau peran Perempuan Di dalam masyarakat Juga muncul Di dunia Islam Di Timur Tengah Maka Perempuan pun Mulai dibolehkan Untuk ikut Dalam Pemilu Sebagai calon Anggota Legislatif Bahkan juga Sudah mulai Muncul Sebagai menteri Dan bahkan Di Saudi Arabia Yang dianggap Sebagai salah satu Negara konservatif Juga mulai Menghormati Hak-hak perempuan Dengan memberikan Hak Misalnya untuk Keluar Dan juga Mengendarai Mobil Dan lain sebagainya Meskipun Secara umum Keyakinan patriarki Ini masih Cukup kuat Dan dominan Di dalam Masyarakat Timur Tengah Itulah Mungkin yang membuat Masyarakat Timur Tengah Ini menjadi lebih Stabil Dalam hal Stabilitas Perkembangan Sosial Dan juga Kekuatan keluarganya Teman-teman sekalian Ya mungkin Jika kita bandingkan Dengan negara-negara Yang lebih individualis Seperti Korea Jepang Itu mungkin Timur Tengah ini Bisa lebih Stabil ya Kita bisa lihat Misalkan Dari segi Pertumbuhan penduduk Orang-orang Korea Karena mungkin Banyak Sebagian ya Yang Individualis Dan mungkin Lebih memilih Untuk tidak berkeluarga Akhirnya Angka kelahirannya pun Menurun Cukup drastis Sedangkan Di banyak tempat Di dunia Islam Angka kelahiran Cukup stabil Dan terus berkembang Dari waktu Ke waktu Dan bisa dikatakan Lebih tinggi Dari banyak wilayah lain Di Eropa Barat Selanjutnya Seperti apa Sebenarnya Pembagian Tugas rumah tangga Sebagaimana Kita sudah bahas tadi Laki-laki Memiliki peran utama Untuk mencari nafkah Sedangkan perempuan Tidak diwajibkan Mencari nafkah Meskipun Sebagaimana Kita bahas tadi Di masa modern ini Perempuan Mulai mengambil Banyak peran Ada yang bekerja Sebagai guru Pegawai Di perusahaan Bahkan menjadi Politisi Dan Bahkan juga Menjadi menteri Sebagaimana Kita bahas Sebelumnya Maka perubahan-perubahan ini Teman-teman sekalian Mulai muncul Di masyarakat Timur Tengah Maka perempuan pun Mulai muncul Sebagai beberapa Tokoh-tokoh penting Ada seperti Shirin Ebadi Di Iran Yang menjadi tokoh Feminis sangat penting Di dunia Islam Dan perempuan pun Mulai mengambil Perannya Dan laki-laki Meskipun Masih dominan Di dalam Mayoritas Keluarga Di Timur Tengah Tetapi Mulai berbagi peran Dengan perempuan Di berbagai Bidang Selain hubungan keluarga Ada juga Yang kita sebut Dengan hubungan darah Teman-teman Dimana masyarakat Timur Tengah Itu juga sangat menghargai Terah atau Nasabnya Atau garis Keterunannya Maka ketika Satu keluarga Memiliki hubungan darah Misalkan dengan Keponakannya Maka dia akan sangat Melindungi keponakannya Tersebut Dan juga membantu Keponakannya Atau pamannya Untuk hal-hal yang Penting Yang mungkin dibutuhkan Selain itu Selain itu Ada puluh ikatan Perkawinan Ini juga Yang seringkali Menjadi satu Ajang ikatan Teman-teman sekalian Sebagaimana kita Lihat misalkan Muhammad bin Abdul Wahab Salah satu ulama Di Jazirah Arab Yang kemudian Menikahkan anaknya Dengan Dari kalangan Orang-orang militer Ali Saud Yang kemudian Mereka nanti menjadi Penguasa Di Saudi Arabia Kemudian ada Pula ikatan sosial Maka masyarakat Keluarganya Juga memiliki Hubungan yang Cukup kuat Dengan masyarakat Sekitarnya Sehingga Menimbulkan Hasilkan pula Ikatan-ikatan sosial Yang kemudian Dapat berkontribusi Ketika mereka Diperlukan Maka selain itu Muncul pula Dukungan sosial Teman-teman sekalian Dukungan keluarga Itu juga menjadi Hal penting Di Timur Tengah Yang menjadi latar belakang Kesuksesan Sebagian toko Maka ketika Muncul Misalkan Ali Saud Kemudian kita bisa lihat Latar belakang Keluarganya Yang juga mendukungnya Kita lihat Misalkan Keluarga El Nahyan Di wilayah Teluk Kemudian Keluarga Ali Sani Dengan Biggeran keluarga Keluarga Penting tersebut Mereka memiliki Peluang Untuk berkontribusi Lebih banyak Di dalam masyarakat Negara mereka Kita masuk ke Satu contoh Teman-teman Misalkan Contoh keluarga Di Timur Tengah Yaitu Keluarga Ali Saud Yang Mereka ini adalah Dinasti yang menguasai Saudi Arabia Selama beberapa Puluh tahun Terakhir Dan mereka juga Sistemnya keluarga Teman-teman Jadi Rajanya ini Dibantu oleh Anaknya Kemudian beberapa Pangeran-Pangeran Pangeran-Pangeran Dari Keponakannya Kemudian Sepupunya Juga membantu Di pemerintahan Selain itu Belayah-belayah lain Seperti kota-kota Provinsi-provinsi Juga dipimpin oleh Para pangeran-pangeran Dari keluarga Ali Saud Mereka memiliki Satu Fanatisme Terhadap keluarga mereka Di sisi lain Mereka juga Memiliki komitmen Dalam menjaga Syariat Islam Di Saudi Arabia Maka teman-teman Kita sampai kepada Kesimpulan Bahwa masyarakat Di Timur Tengah Memiliki Kehatan keluarga Yang cukup kuat Tidak hanya Keluarga inti Tapi juga Keluarga besar Yang masih sedara Dan mereka juga Mengembangkan Dukungan sosial Di dalam Masyarakat mereka Dan peran Laki-laki dan perempuan Memang masih Didominasi oleh Laki-laki Tetapi sedikit Demi sedikit Peran perempuan Juga semakin Banyak dan semakin Luas Di dalam masyarakat Di Timur Tengah Itu saja teman-teman Terima kasih Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih telah menonton!